Pasca terbakarnya kapal motor Fungka Permata 5 di perairan wilayah desa Togong Sagu, Bangkai Laut, Sulawesi Tengah, korban evakuasi dari desa Togong Sagu menuju kota Bangkai, Sulawesi Tengah. Upaya pencarian terhadap penumpang lainnya masih dilakukan sementara 10 orang meninggal dunia. 126 pang selamat dan 10 orang meninggal dunia dievakuasi dari lokasi kejadian ke kota Bangkai, bukan kapal penumpang KM Lapolo Express. Mereka ditemukan terapung di laut, sementara kapal kayu yang berlayar dari bau-bau Sulawesi Tenggara dengan tujuan akhir taliabo Maluku Utara tersebut diperkirakan membawa 150 penumpang termasuk ABK. Upaya pencarian terhadap korban hilang masih terus dilakukan. Kapal Mborka Permata 5 mengalami kejakaan di wilayah desa Togong Sagu, Kejamatan Purung, Kabupaten Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. Posisi kapal terbakar sekitar 4 mil arah selatan Pulau Sagu kemarin. Hingga dini hari, 10 orang dinyatakan meninggal dunia. 7 perempuan, 1 laki-laki, dan 2 palita. Ya jadi pada Tenggau Whiskey jam 12.12, terima info dari Bapak Anca, salah satu potensi SAR yang ada di Kabupaten Bangkai Laut, bahwa ada kapal mengalami kecelakaan, info awal kebakaran, tapi sambil menunggu tim tiba di lokasi kejadian dan menginformasikan, baru bisa kami dapat pastikan termasuk kronologis kapal, apakah dia terbakar atau dan lain sebagainya, termasuk data penumpang dan lain-lain. Kapal penumpang kok yang kecelakaan ini? Kapal penumpang, penumpang antar pulau. Ini dari data manifest sendiri? Pasti adakah data manifest dari pelabuhan dari awal dia berantar itu? Ada sekitar berapa penumpang itu Pak? Jadi penumpang yang ada di kapal, yang data sementara yang masuk 91 penumpang, 10 orang nakoda, ABK dan nakodanya. Sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh tim SAR sendiri? Upaya yang dilakukan tim SAR kebetulan di Bangkai Laut, wilayah terdekat untuk melaksanakan operasi SAR. Di sana belum ada pos SAR. Pos SAR yang ada itu baru di Ibu Kota Kabupaten Luwuknya, di sana cuma ada potensinya kami, dari BPBD, kemudian ada dari Perhubungan, KPLP, serta Tim Medi.